Hai ini mau apa nyambung atau grafting pohon anggur dari yang apa istilahnya batang bawah rostoknya istilahnya kalau rostok itu belum bagus lah ya nanti kita sambung untuk menjadi varian yang bagus ini disiapin dulu ya anggur-anggurnya ini yang mau disambung ini pertama kali yang dilakukan apa Mbak siapa namanya Mbak Safira ini nah ini petani milenia ini ini kita setelah menyiapkan rostoknya kita ambil entres atau batang atasnya buat disambung nah kalian batang atas ini jenisnya ada Jupiter kita pilih ini apa ini yang dipegang ini batang atas ya buat entresnya batang atasnya Hai Ros bisa dijelaskan biar penonton tahu ya terus habis itu ini daunnya dihilangin dulu daun yang oh Oh daun yang ini tadi ini tidak ini dipotong setelah itu atasnya kita sungkup sungkup itu di belah Pak ditutup ditutup atasnya Oh ditutup ya Iya Hai ini kita pakai para film namanya namanya para film itu nyarinya mudah enggak eh lumayan susah sih biasanya online kalau nyari kayak gini ini fungsinya untuk apa itu para film ini buat ngelindungi entresnya gitu supaya enggak terkontaminasi dari luar enggak kena air jadi pertumbuhannya bisa maksimal kenakan nanti disambung sama batang bawah Hai tuh nah ini ditutupin sampai atasnya Hai ini desain bawahnya buat nanti kita sayata pilih batang bawahnya syaratnya gimana Mbak syaratnya batang bawah yang gimana itu sebenarnya kalau milih batang bawah yang penting kelihatan sehat aja batangnya terus kalau buat kalau saya biasanya disesuaikan sama batang atasnya supaya apa bisa kemungkinan berhasilnya tuh lebih besar gitu ini kita pilih yang daerah sini kita pilih daerah sini supaya penampang atasnya lebih lebar gitu jadi kalau misalkan kita sayat buat disisipin bisa lebih mudah ini disayat terus kita kasih ini terus kalau misalkan udah disayat ininya kita potong bagian ini entresnya ini kita potong bentuk V kenapa bentuk V Mbak karena sebenarnya ada beberapa ini ya bentuk sayatan cuman yang apa ya yang paling mudah dan paling berpotensi berhasil tuh sayatan V kalau udah gini tinggal dimasukin ke ini yang udah kita sayat tadi kalau saya se kita kan pakai silet ya biar gampang segini ginian silet dimasukin sekitar sepanjang ini ya terus terus habis itu baru di yang atasnya ini batang atasnya ini disesuaiin aja sama panjang bawahnya kalau udah nyaman gini terus kita tutup pakai tadi tuh apa ya para film ini harus rapet tapi kalau bisa jangan terlalu apa ya jangan terlalu menet banget gitu jangan terlalu tekan ya jangan terlalu ditekan ya yang terlalu rapet karena ini kan yang sambungannya ini kan yang cukup mempengaruhi nah ini udah 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 jadi ini kira-kira berapa minggu mbak dari habis di grafting ini tumbuhnya tunas tuh nah untuk tumbuhnya tunas itu biasanya nggak nyampe seminggu itu udah kelihatan tumbuh tunas dari sini ya nih kan ada ini ya mata tunasnya biasanya nggak nyampe seminggu udah muncul nah ini mungkin ada contohnya yang udah muncul nih kayak gini udah muncul kecil ini ini sekitaran semingguan gitu udah kelihatan satu minggu sudah kelihatan berhasil tidaknya ya ya betul kalau penyebab tidak berhasilnya kenapa mbak mungkin faktor utama kalau nggak berhasil itu bisa dari sayatannya sayatannya mungkin nggak pas atau nggak sesuai atau mungkin kesterilannya juga itu juga mempengaruhi kemudian ada ini pembungkusannya ini ini juga tidak mempengaruhi kalau misalkan bungkusannya kurang atau terlalu rapet gitu tanamannya bisa mati Mbak Safiqla kok masih muda kok tertarik jurusan pertanian lainnya menarik nih mbak apa ya karena selama ini kalau yang saya dengarkan kayak pertanian biasanya orang-orang yang kayak udah tua gitu kajar orang-orang generasi muda yang ambil pertanian gitu padahal kantannya penting ya buat kita jadi menurut saya ini bisa jadi peluang itu buat kita generasi milenial nah ini adalah contoh grafting anggur yang langsung dari pohonnya ini udah mulai muncul tunasnya Nah kalau misalkan ini udah mulai tumbuh lumayan besar ini bedanya di polybag dengan yang di pohon grafting apa Mbak bedanya Mbak Nah kalau misalkan di pohon itu misalkan nih kita tahun ini mau nanam varian apa gitu ya terus kita bosan terus misalkan kita mau ganti varian gitu Nah kita bisa ganti dengan memotong ujungnya ini terus kita grafting jadi nanti atas ini variannya beda jadi nanti kalau misalkan mau ganti varian tinggal kita potong atasnya terus kita sambung gitu nah plus minusnya Mbak antara polybag sama pohon ini Mbak mungkin kalau misalkan di pohon ya pertumbuhannya mungkin bisa lebih maksimal ya karena kan serapan nutrisinya kan lebih besar kalau di pohon kan otomatis batang lebih besar serapannya lebih banyak gitu jadi tanemannya bisa lebih maksimal gitu kalau misalkan kayak di pohon gitu kan masih kecil jadi bisa dibilang kayak masih rawan untuk gagalnya gitu itu sama kayak yang saya bilang tadi kalau misalkan mau ganti varian bisa langsung diganti ke pohonnya aja Hai jadi bisa langsung di grafting di pohonnya ini kan sistemnya kan para-para Mas para-para ini kalau misalnya kita pengen ganti kepala atau varian baru ini pohon kita turunkan baru kita sambung ini nah hasilnya nanti seperti ini yang ini yang udah berhasil nih ini sambungan pertama di awal ini yang baru kemarin susulannya ini udah mulai tumbuh ini apa tunas terus ini ini kalau dibilang ini sakernya pengganggu ini harus kita hilangkan dalam artian nanti nutrisi itu langsung lari ke sambungan nah ini kan cepat ini 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 kan karena sakernya kita hilangin pengganggu nya ini ya yang tumbuh dibawah apa dibawah sambungan harus kita hilangkan ya yang ini yang apa sisip sambungan sisip seperti ini kita sisipkan di batang anggur ini sudah mulai tumbuh juga atas tunasnya mulai sepert atau Hai berik-beriknya udah mulai keluar Hai boot-brick ini namanya hai 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 ini ini juga harus kita hilangkan apa sulur ya sulur ini kan dalam artian kalau bagi saya itu membegal nutrisi apa mengganggu pertumbuhan yang lainnya ya ini kita hilangkan Hai nanti nutrisi otomatis langsung lari ke ujung tunas kita hilangkan untuk nah ini nanti akan mulai tumbuh subur kelebihan untuk apa yang groundingan ini ini kan nutrisi udah tercukupi dalam artian kan pohon full nutrisi jadi misal kita sambung itu untuk kegagalan itu bisa diminimalisir dalam artikan memang nutrisinya benar-benar tercukupi beda sama dengan yang di polibek kalau polibek itu kan masih terbatas perakarannya ya yaitu bisa dibilang prosentase keberhasilan tuh 80-90 tapi kalau ini bisa 100% jadinya ini yang sistem peralis peralis ini kalau misalnya kita mau ganti kepala itu kita tinggal nyambung seperti ini lebih istilahnya lebih enak lebih praktis lebih mudah ini seperti tadi yang saya jelaskan apa kenapa kok sulur itu apa kita buang kalau menurut saya bagi saya itu kan membuang-buang nutrisi daripada untuk lari ke sulur itu mendingan untuk percepatan tumbuhnya nah ini ada alat yang namanya tap tool tap tool ini fungsinya menggantikan fungsi sulur jadi untuk mengikat biar saat membentukan cabang itu lebih mudah ini tinggal kita jepret aja kita bisa menata seperti apa yang kita inginkan ini misal ini kan sudah kita sambung terus ini kita larikan ini sistem tralis kan memang kiri kanan ini tralis ya jadi bisa lari kiri kanan ini kegunaan tap tool seperti ini dia bisa menggantikan fungsi dari sulur daripada nutrisi lari ke sulur ini kan lebih baik kita gunakan ini jadi untuk perawatan lebih mempermudah pembentukan cabang pun lebih gampang sistem tralis itu ada beberapa ya salah satunya ini sistem y kalau enggak yang single metode adalah satu satu sisi aja banyak metode yang bisa kita pakai untuk pembuderaan tanaman anggur bisa vertikal juga bisa dia tegak lurus tergantung ini apa luasan lahan yang kita miliki misalnya kita di perumahan kita bisa pakai yang sistem vertikal nah ini adalah contoh batang bawah yang di stek ini jadi kita kita biasanya memilih ini dari batang anggur yang sehat yang bagus terus setelah itu kita potong terus kita bisa kita renam air terlebih dahulu setelah itu baru kita tanam di polybag ini bisa dilihat umur sekitar satu satu mingguan lebih ini sudah muncul tunasnya kecil-kecil nah kalau ini contoh dari batang yang di stek syaratnya gimana batang yang di stek itu syaratnya gimana kalau batang yang di stek itu biasanya kita pilih batang yang sehat ya sehat terus udah tua mungkin kalau yang besar-besar kayak gini karena ini kan kayak mengandung nutrisi ya jadi lebih bisa lebih maksimal gitu bisa lebih berpotensi untuk tumbuh jadi cari nutrisinya lumayan banyak jadi berpotensi untuk tumbuh nah ini kan dipotong berarti terpotnya berapa hari untuk dimasukkan polybag ini dari potongan ini kalau potongan ini biasanya kalau dari kita direndam air terlebih dahulu atau bisa direndam JPT itu sekitar satu dua harian itu udah bisa setelah itu langsung ditanam aja ini berarti tanamnya media sekam ya pakai sekam apa-apa ini iya tanah sama sekam tanpa pupuk belum belum ada pupuknya ya ini ya masih netral gitu nanti buat pupuknya ada pelakuan sendiri kalau misalkan udah tumbuh semua itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati